Intro Halo gengs, lagi bersama saya, Teanto di Pagalan Lampos Channel Berita hari ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Salah satunya dengan cara program dan aksi nyata pelatihan yang diberikan di Snackertrans Musi Banyuasin untuk warga masyarakat Musi Banyuasin khususnya yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial Berikut selengkapnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin Mursalin SENM menyatakan Pelatihan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini Diberikan bagi warga Musi Banyuasin yang memenuhi syarat Dan diberikan prioritas bagi warga yang namanya tercantum dalam data DTKS Saat ini masih dalam tahap pendaftaran peserta Sebagai langkah awal yang sudah dilaksanakan sebelumnya Dinas Kerja Transmigrasi Musi Banyuasin telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Musi Banyuasin Lulusan diklat BLK Sekayu akan diikut sertakan magang di beberapa perusahaan Yang memang sudah diberkonditmen untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia lokal Sesuai dengan amanat perda Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2020 Tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja Sementara itu, Kepala BLK Sekayu Virus SEMM menjelaskan bahwa Untuk tahap awal ini akan dilatihkan sebanyak 16 orang Perangkatan namun ini akan menyesuaikan perkembangan kedepannya Jika memang terjadi lonjakan peminat pelatihan Maka akan diadakan lagi untuk tahap 2 dan seterusnya Serta pada bidang kealian lainnya Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alignuddin Menuturkan, pelatihan akan dilakukan berkala Dan menyisir warga pelosok terutama yang terdata dalam DTKS Dan masih tergolong dalam usia produktif Ini upaya kita meningkatkan kualitas persaingan kerja sumber daya manusia Lokal di Musi Banyuasin, kata Dodi Reza Teh Yanto, Pagar Alampos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!